Jangan seakan-akan kita mau ditakut-takuti oleh sistem yang bicara sariah, sariah, sariah Jangan takut-takuti sariah dan jangan seakan-akan sariah itu menakutkan NKRI bersariah Jadi jangan ciptakanlah Islamofobia ini Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, balik lagi bersama gue, Fas Kurusemi di Masa Nidialis Hari ini gue mau diskusi sama teman-teman semua mengenai FPI mau dibubarkan katanya Nah, teman-teman semua, pandangan kalian seperti apa? Apakah kalian setuju FPI itu dibubarkan? Karena memang, kalau dari sisi pandangan gue sendiri Kenapa sih FPI itu harus dibubarkan? Kalau gue melihatnya, di mana itu bisa disebut melanggar Pancasila Justru malah pandangan gue pribadi ya guys Justru FPI lah yang menurut gue paling Pancasila Dibanding orang-orang yang menteriak-teriakan Saya Pancasila, saya Pancasila, saya NKRI Dimana mereka pada saat misalnya terjadi bencana Bencana di Aceh, bencana di Palu, bencana di mana-mana Di Jogja, di Padang Itu FPI lah yang jadi garda terdepan Yang betul-betul turun langsung ke masyarakat Justru di sini, yang kalau kita bicara organisasi masyarakat yang betul-betul intens dan turun Dan memang sebenarnya tidak ada hal yang membahayakan betul Dari sisi adanya organisasi FPI tersebut Kenapa harus dipersulit? Sebenarnya kan kalau memang pemerintah mau Organisasi-organisasi yang cukup bisa men-support dan membantu pemerintah dalam hal penegakan Pancasila Harusnya justru malah didaftarkan, justru malah diperkuat dan dipermudah Jangan karena FPI itu berbeda pandangan arah politiknya dengan kekuasaan saat ini Apa sih yang dicari FPI? Nah, ormas FPI ini kan mereka ini tidak mencari kekayaan Mereka ini hanya memperjuangkan apa yang diyakininya Dari sisi ketuhanan Justru itu malah sangat Pancasila Dimana sila pertama itu ketuhanannya Maesa Itu justru yang diperjuangkan sama mereka Nah, diskusi ini sebenarnya menjadi agak lebih mundur ya Karena memang kalau kita bicara diskusi mengenai pembubaran ormas Justru kalau kita pelajari dari sejarah Adanya bangsa ini dan adanya negara ini Itu diciptakan dari beberapa macam bentuk-bentuk ormas yang ada di Indonesia ini Yang bersepakat untuk membentuk satu negara Negara kesatuan Republik Indonesia Nah, makna itu yang sebenarnya harus dimaknai Bahwa justru kebebasan berpendapat Itu memang betul-betul dijamin oleh undang-undang Kebebasan bersarikat, berkumpul Itu dijamin oleh undang-undang Jadi sebenarnya dari sisi lain Kalau pandangan gue Gue agak sedih Kenapa? Gue memang bukan anggota FPI guys Jadi, tapi gue melihat disini Negara itu harus betul-betul bisa merangkul Semua organ-organisasi masyarakat Oleh rakyat melalui wakilnya Itu nggak ada kok yang mensyaratkan SKT itu harus dibentuk Harus berlaku dalam 5 tahun SKT itu kalau nggak salah Yang gue tahu Keluar dari peraturannya Mendagri Sekitar tahun 2017 kira-kira ya Ini pertanyaan tanda-tanda besar Apakah betul ini ada syarat kepentingan Dengan urusan politik yang ada di negara kita Justru sangat miris Kalau memang betul-betul itu ada kepentingan politik Yang ingin menjegal Adanya organisasi besar Organisasi Islam Seperti FPI Yang tidak mengganggu Pancasila Sangat tidak mengganggu Pancasila Dan justru malah menurut gue Mereka ini sangat Pancasilais Dibanding orang-orang yang teriak Saya Pancasila, saya Pancasila Sebenarnya nilai-nilai luhur Pancasila pun Mungkin belum dipahami Orang-orang yang teriak-teriak yang lain itu Jangan seakan-akan kita mau ditakut-takuti Oleh sistem yang bicara sariah Sariah, sariah Jangan takut-takuti sariah Dan jangan diintimidasi Dan seakan-akan sariah itu menakutkan NKRI bersariah Jadi jangan ciptakanlah Islamofobia ini Kalau memang organisasi yang mewakili Mayoritas rakyat Indonesia sebagai umat Islam Agak dipersulit untuk perpanjangan izinnya SKT-nya Bagaimana nasib dan perasaannya Organisasi-organisasi yang minoritas Yang mayoritas saja bisa Kalami kecemasan Bagaimana dengan Yang minoritas-minoritas yang lain Apalagi yang Berbeda pandangan politik Ini kan menarik Dan harus kita analisa Tanggapan kalian Kira-kira seperti apa Mengenai kondisi ini Kalian setuju gak guys Jika FPI itu tetap ada Dan FPI itu malah justru harusnya dibantu oleh pemerintah Karena memang FPI pun kegiatannya yang membantu Justru membantu pemerintah Coba dipahami lagi Ditelah lagi Mengenai prinsip-prinsip NKRI bersariah Apa sih NKRI bersariah itu? NKRI bersariah itu kan Yang gue pahami adalah Yang kalau kita pandang dari sisi sariahnya ya Berarti kita mau junjung tinggi yang namanya Kebebasan beragama Nah terus menjadikan pribumi itu menjadi tuan rumahnya di negara sendiri Ini apakah ada indikasi-indikasi yang melawan itu? Jadi gue agak miris sebenarnya gue dengan diskusi ini Yang sebenarnya sudah old school banget Dan sudah ketinggalan zaman kita membahasnya Itu sudah 74 tahun yang lalu yang dibahas Dan sudah disetujui oleh founding father kita Bahwa bahkan organisasi-organisasi Islam pun Yang justru mendukung terbentuknya negara ini Terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia ini Untuk sebagai fasilitator Dari seluruh rakyatnya Karena gue yakin guys Di seluruh agama yang ada di Indonesia Apalagi Islam yang memang mayoritas Gak ada yang bertentangan Dengan nilai-nilai luhur Pancasila Karena memang Pancasila itu pun Nilai ketuhanan yang Maha Esa Sisi-sisi rakyat yang beragama itu Ada di sila pertama Di saat ormas-ormas Islam Yang sebenarnya pada saat itu Bisa saja kalau dia mau mendasarkan syariat Islam Di dasar-dasar negaranya Tapi memang dengan adanya toleransi Kepada umat-umat beragama yang lain Justru dengan cara penghargaan kepada Agama-agama lain yang ada Ini kan miris kita lihatnya Dimana kalau kita mau bicara Apa yang ditakutkan misalnya Ada yang ditakutkan FPI mendorong kekalifahan Kalifah, kalifah, dan kalifah Emang kalifah apa sih? Duduk aja dulu lah Makanya kalau misalnya Kita Misalnya kalau gue jadi penguasa Gue akan panggil Misalnya gue akan panggil FPI kita duduk bareng Apa sih yang dicemaskan oleh Adanya organisasi semacam FPI itu Apakah betul FPI mendorong kekalifahan Dan disuruh kekalifahan apa sih Yang ditakuti dari kekalifahan Ajak duduk bareng gitu loh Diskusi bareng Seperti apa bentukan-bentukannya Karena kalau mau bicara yang ditakuti Bahkan sampai katanya ada FPI itu sampai disama-samakan dengan ISIS Ada beberapa orang yang menyebutkan seperti itu Ini kan aneh Dan ini Jadi Mendelegitimate organisasi-organisasi Yang Sebenarnya gak ada hubungannya sama sekali Mereka gitu-gituan gitu loh Jadi apa ya Ya gue agak Gue sedih melihat ini sebenarnya Dimana seharusnya pemerintah bisa betul-betul Memfasilitasi seluruh rakyatnya Berkumpul dan bersarikat Dan berpendapat Justru ini jadi agak lebih dipersulit Walaupun sebenarnya Di undang-undang Ormas pun Tidak ada yang Mewajibkan kita harus terdaftar Untuk melakukan kegiatan Tapi setidaknya Dipermudahlah Kalau memang negara itu bisa memfasilitasi Sungguh elok Betul Seluruh organisasi kemasyarakatan Memang betul-betul Jamin kebebasan dalam hal berpendapat Dalam hal bersarikat Dan berkumpul tersebut Karena prinsipnya Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Itu implementasinya adalah Kepada kedaulatan rakyat Rakyatlah yang berdaulat Jadi jangan Jangan dimalah Dibalik-balikan nilai-nilai luhur Dari Implementasi Kerakyatan tersebut Jadi rakyat lain yang berdaulat Negara sebagai fasilitator Fasilitator para rakyatnya Negara bisa merangkum Dan merangkul Seluruh golongan itu Nah teman-teman semua Coba deh Gue minta komentar kalian Mengenai pandangan ini Karena gue agak Agak cemas dengan Hal-hal seperti ini Ini mirip seperti Ada indikasi untuk Mengamputansi Gerakan-gerakan politik Yang ada di lawan-lawan politiknya Ya ini memang terindikasi Seperti itu Kalau Gak tau ya Kalau menurut kalian kayak gimana Tapi mudah-mudahan ini Memang ketidaksengajaan yang ada Atau memang Sistem yang dibuat Memang harus lebih dirapikan kembali Karena menurut gue Keragaman itu yang harus dipelihara Gak harus seragam Karena keragaman itulah yang indah Indonesia Jaga persatuannya Jangan kita pecah-pecah Jangan kita fragmen-fragmenkan Karena Seluruh nilai-nilai luhur Pancasila ini Sudah dirumuskan Dan sudah di create betul Oleh para founding father kita Di masa-masa lalu Ya teman-teman semua Jangan lupa like dan share video ini Ke seluruh penjuru sosial media kalian semua Baik itu facebook Whatsapp group Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan diskusi yang lebih lengkap Dan pencerahan-pencerahan lagi Pemikiran yang ada Gue yakin teman-teman semua Lebih punya informasi dan pemikiran yang lain Gue ingin baca komentar-komentar kalian Satu persatu Mudah-mudahan itu juga dapet ya Memperkaya informasi yang gue dapet Dan juga kita saling berbagi informasi disini Jangan lupa like dan share video ini Subscribe channelnya Klik tombol loncengnya Biar lo terus update di channel Maksudnya di Alis Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh